Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Kembali bertemu di perkulian Geostatistik Minggu ke 8 Melanjutkan minggu yang ke 7 Sebelumnya Untuk minggu ke 8 Kali ini kita akan membahas Masih tentang estimasi Tapi kali ini menggunakan metode Koch Reaching Jadi Kenapa itu Koch Reaching Jadi Koch Reaching ini adalah Penggunaan estimasi Menggunakan informasi sekunder Untuk memprediksi Informasi primernya Beberapa informasi tambahan Ini disebutnya Sebagai call variable Untuk meningkatkan prediksi Dari variable target Apa sih Latar belakang Atau manfaat Atau kenapa Harus menggunakan metode Koch Reaching Jadi Biasanya ini dipakai Untuk prediksi Nilai dari Variable target Dimana Biasanya sulit Untuk didapatkan Atau pengukurannya mahal Contohnya Misalnya Yang sering itu Tadi Pengoboran Pengoborannya Datanya Mahal Atau mungkin Analisis labnya Mahal Nah itu Biasanya bisa Menggunakan Koch Reaching Atau mungkin Atau mungkin juga Tidak banyak Observasi yang Sudah dilakukan Itu juga bisa Menggunakan Metode Koch Reaching Jadi Dengan Banyaknya Atau lebih Banyak nilai Pada Variable Variable Sekundar Ini Bisa Dikaitkan Dengan Corelative Atau Berhubungan Dengan Variable target Yang nanti Disebut sebagai Co-variable Nah Biasanya Lebih Ini ya Lebih gampang Lebih murah Untuk Melakukan Pengukuran Kemudian Juga Bisa Banyak Pengamatan Yang dihasilkan Dan Sebagainya Nah ini Untuk Kita bisa Lakukan Jadi Yang warna Merah Ini adalah Data-data Primer Sedangkan Yang warna Putih Itu data Sekundarinya Nah Gimana Caranya Memodelkan Variogram Menggunakan Metode Koch Reaching Misalnya Bisa Menggunakan Dua Metode Yang pertama Metode Langsung Bisa Menggunakan Variable Tunggal Atau Satu Variogram Per Variable Atau Bisa Juga Menggunakan Pendekatan Cross Validation Jadi Kita Menghubungkan Perpasang Variable Nah Kemudian Baik Itu Direct And Cross Variogram Itu Harus Dilakukan Pemodelannya Secara Bersamaan Dengan Beberapa Batasan Untuk Memastikan Bahwa Sistem Matrix Patak Koch Reaching Ini bisa Diselesaikan Untuk Memastikan Hal Tersebut Maka Semua Variogram Harus Linear Berhubungan Dengan Tadi Dia Harus Punya Model Variogram Yang Sama Dan Range Yang Sama Artinya Kalau Dia Pakai Spirical Semuanya Kalau Dia Pakai Kubik Semuanya Dan Sebagainya Kemudian Yang Boleh Itu Berbeda Pada Shield Dan Nugget Jadi Jika Dua Variable Z1 X Dan Z2 X Contohnya Misalnya Ada Parameter Porositas Dan Impedansi Akustik Maka Z1 Dan Z2 Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Menghasilkan Nilai Interpolasi Pada Data Z1 Dimana Z Cochrigging X0 Sama Dengan Sigma I Diantara 1 Sampai N Z1 Lambda I Z1 XI Ditambah Sigma J Diantara 1 Sampai N Z2 Mu J Z2 XJ Dimana Sigma 2 Cochrigging X0 Sama Dengan Variance Dari ZX0 Min Z Cochrigging X0 Kita Harus Berterima Kasih Kepada Informasi Extra Yang Dihasilkan Dari Z2 X Dimana Tadi Nilainya Lebih Besar Sama Dengan Dari 0 Untuk Yang Sigma Kwadrat Cochrigging X0 Tapi Itu Juga Lebih Kecil Dibandingkan Sigma Kwadrat KX0 Ini Beberapa Model Crochrigging Yang Dihasilkan Dari Doyen Tahun 1988 Ini Adalah Porositas Kemudian Ini Adalah Porositas Yang Dihasilkan Dari Regresi Satu Per Impedansi Akustik Ini Didapatkan Sedangkan Ini Adalah Porositas Yang Didapatkan Dari Crochrigging Kita Bisa Lihat Jadi Penjumlahan Antara Porositas Cregging Dengan Data Porositas Dari Hasil Satu Per Impedansi Akustik Ditambahkan Untuk Bisa Menghasilkan Porositas Menggunakan Cochrigging Dimana Akustik Impedansinya Ini Sebagai Co-variable Yang Berikutnya Ada Collocated Cochrigging Ini Patokannya Dari Jeffrey Dan Kawan-kawan Tahun 96 Jadi Ada Satu Masalah Dimana Bagaimana Caranya Memprediksi Kecepatan Rata-rata Dari Sumur Dan Data Gravitasi Residual Nah Ini Beberapa Data Yang Sudah Ada Dengan Menggunakan Krigging Untuk Yang Apa Average Velocity Atau Kecepatan Rata-rata Yang Ini Adalah Gravitasi Residual Nah Gimana Caranya Untuk Membuat Collocated Kita Harus Membuat Ini Ya Tadi Model Variogram Yang Sama Disini Nah Ini Juga Sama Kemudian Ini Untuk Variogram Nah Kemudian Kita Lihat Korelasinya 0,76 Kita Masukkan Kedalam Model Kokrigin Nah Kita Bisa Lihat Hanya Variance Dari Residual Gravitasi Yang Digunakan Tidak Untuk Semua Variogram Kalau Kita Bisa Lihat Disini Nah Ini Contoh Lain Misalnya Ada Data Dari Lapangan Alwin Utara Dimana Ini Adalah Veta Kecepatan Yang Dihasilkan Dari Collocated Kokrigin Menggunakan V-stack Sebagai Variable Sekundernya Nah Ini Untuk Yang Apa Namanya Velocity Yang 0,5 Pi Yang 0,85 Dan Ked Ya Tadi Kokrigin Krigin Yang Dihasilkan Yang Kita Akan Bandingkan Untuk Yang Beberapa Tipe Tadi Kita Akan Coba Lihat Berapa Si Nilai Di Titik Estimasi Nah Ini Yang Kita Sebut Sebagai Priority Krigin Information Nah Yang Ini Yang Kita Sebut Sebagai Data Dihasilkan Dari Regresi Nah Kemudian Kita Bandingkan Dengan Data Tersebut Nah Ini Adalah Kokrigin Menggunakan Distribusi Gaussian Yang Ini Adalah Secondary Gaussian Likelihood Atau Yang Mirip-mirip Ini Priority Untuk Distribusi Gaussian Krigin Dari Penjumlahan Kokrigin Sekundari Kemudian Ini Juga Sama Misalnya Ada Atribut Kemudian Dikalikan Dengan Variance Krigin Ini Untuk Krigin Porositas Dan Ini Adalah Kolokitik Krigin Artinya Campuran Dari Beberapa Data Yang Kita Miliki Nah Ini Perbandingannya Dari Data Error Krigin Dan Kokrigin Maka Kita Akan Menghasilkan Error Kokrigin Itu Jauh Lebih Kecil Dibandingkan Yang Krigin Error Nah Ini Kondisi Yang Tidak Baik Ketika Kita Dapatkan Nilai Absolute Kokrigin Error Lebih Besar Dibandingkan Absolute Krigin Error Oke Terakhir Nah Disini Kita Akan Mencari Tahu Hubungan Antara Krigin Interpolator Berdasarkan Kaleo Tahun 2022 Tahun 2002 Jadi Krigin Sederhana Ini Diasosiasikan Dengan Model Rata-rata Mendekati 0 Nah Sedangkan Untuk Universal Krigin Dan Krigin Dengan Adanya External Drift Merupakan Keduanya Ini Sebanding Dengan Trend Yang Dihasilkan Dari Penjumlahan Krigin Dengan Simple Krigin Dari Residual Pada Trend Yang Ada Ketika Ketika Menggunakan Koordinat Termasuk Di Dalamnya Adalah Dari Data Seismik Sebagai External Drift Maka Model Atau Metode Krigin Dengan External Drift Itu Setara Dengan Universal Krigin Kemudian Untuk Yang Biasian Krigin Ini Sangat Common Atau Sangat Umum Dan Dapat Dicoba Ulang Atau Direplikasikan Dengan Beberapa Metode Misalnya Menggunakan Simple Krigin Dengan Koefisien Tadi Rata-rata Yang Mendekati 0 Kemudian Juga Ada Universal Krigin Atau Krigin Dengan External Drift Tanpa Ada Constrain Koefisien Trend Terakhir Untuk Multi Collocated Krigin Ini Juga Dapat Direplikasi Krigin Dengan External Drift Jika Model Kovarian Merupakan Proporsional Satu Dengan Dengan Oke Mungkin Untuk Materi Minggu Kedelapan Dicukupkan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Dituliskan Di Dalam Kolom Komentar Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Pertemuan Selanjutnya Terima Kasih Selamat Selamat Terima kasih.